Hai Hai jumpa lagi senang sekali ya hari ini bisa ketemu lagi teman-teman semua semua dalam keadaan sehat selalu Terima kasih ya yang sudah like comment dan subscribe hari ini saya masih dengan kacang kedelai dan saya akan bikin susunya yang pasti sehat dong ya Bagaimana cara saya membuatnya yuk langsung saja di dalam pembuatan susu kacang kedelai itu ada dua tips pertama dengan mentah-mentah direndam seperti ini kemudian tips yang kedua adalah merebus selama 15 menit kemudian direndam selama semalam nah ini saya coba ya yang direbus terlebih dahulu 15 menit dan direndam selama kurang lebih minimal 7 jam oke akan saya kasih eh apa namanya hasilnya lebih baik mana ataukah lebih baik yang direbus dahulu atau tanpa direbus terlebih dahulu oke langsung saja ya kita bikin untuk bahan-bahan membuat susu kacang kedelai saya mau pakai 250 gram kacang kedelai yang sudah saya rendam selama satu malam atau minimal 7 jam dan sudah dibersihkan ya jadi kulitnya sudah bersih kemudian pelengkapnya 1100 mili air putih air mineral tiga lembar daun pandan dan saya mau pakai daun jeruk supaya baunya harum kalau untuk jahenya ini pilihan ya opsional mau boleh pakai atau tidak jadi sesuai selera saja kemudian saya mau pakai sejumput garam untuk manisnya juga pilihan boleh pakai madu atau boleh pakai gula pasir saya mau pakai 150 gram kalau kira-kira tidak suka manis boleh dikurangin ya manisnya yang penting ya manis-manis lah gitu baiklah langsung saja yuk kita masak susu kacang kedelai ala saya ada yang ketinggalan ya kita butuh saringan untuk menyaring agar si sari kacang kedelai itu benar-benar tersaring dengan baik saya membutuhkan kain nah saya pakai kain belacu kalau tidak ada kain belacu boleh pakai kain bersih tapi jangan kain lap ya please jadi pastikan kainnya bersih oke baiklah langkah berikutnya saya akan mehaluskan memblender kacang kedelai yang sudah saya rendam dengan sebagian air cukup kita blender ya sudah halus kita buka ya sudah selesai blendernya kita siapkan panci dan saringan kemudian kemudian baru kain lap biar tidak jatuh kita tekan dan ditulang gitu jadi aman enggak melorot-melorot jawanya keluar guys oke kita tekan-tekan supaya airnya kebawah sampai habis turun airnya kelihatan gak gelap ya ya yang penting sabar pasti jadi susu kedelai nah ini nanti ampasnya kita akan blender lagi sekali lagi untuk menghabiskan airnya sisa air kita angkat diangkat lalu diperas luar deh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati segini kita masukin lagi dan kita blender lagi sekali lagi sampai airnya habis ya kita kasih air sekali lagi dan kita blender lagi ini adalah blenderan kedua atau terakhir ya ya jangan penuh-penuh kita saring lagi ya ini yang kedua yang kedua ini lebih encer nah kita kita tunggu sampai dia turun yang kedua ini lebih encer ya dibanding yang pertama nah ini peresan yang kedua ini bisa buat tahu ya kalau mau lembut banget Oke kita sudah selesai mari kita rebus supaya lebih bagus lagi saya saring lagi sebelum saya masak supaya benar-benar tersaring dengan sempurna Oke setelah disaring saya akan masak dengan api kecil ya jangan api besar masukkan tiga lembar daun pandan dua lembar daun jeruk dan sejumput garam bulanya belakangan aja ya nah disini jangan ditinggal terus diaduk ini kalau kata Pak de Google gizinya banyak banget udah ya jangan bak Google ya kalau mbak Google udah tua nanti udah pikun nggak bisa ditanya lagi dia ini opsi terakhir ya kalau mau ditambah jahe boleh kalau tidak ditambah jahe juga boleh jadi suka-suka saja panas saya pakainya api kecil ya jadi nanti matangnya itu tidak tergesa-gesa atau kalau orang Jawa bilang itu tidak kemerungsung gitu ya nah kecil aja nih kalau berbusa seperti ini busanya buang saja ya jadi sambil diadukan ada busanya tuh kita buang aja ini kalau sudah mulai meletup-meletup kecil gitu ya tuh lihat enggak sih kalau sudah meletup-meletup kecil gitu kita tetap aduk ini tandanya sudah mau mendidih tapi tidak boleh mendidih ya kita tetap aduk terus supaya dia tidak pecah kita masih tetap masak ya ini untuk yang kedua kalau suka bisa tambahkan rasa panili ya kalau suka loh ya kalau nggak suka ya tetap pakai daun pandang lebih alami atau pakai panili alami juga bisa oke Hai kalau sudah bener-bener nge-set rasanya ya jadi udah bener-bener mateng kita mau tambahin gula boleh atau tidak pakai gula atau pakai madu boleh ya ini saya tambahin gula Hai jadi gulanya masuknya belakangan aja kita tes rasa ya gulanya udah cocok kah dengan selera kita atau belum kalau teman-teman enggak suka jahe jangan pakai jahe ya jadi bisa di-skip kalau mau pakai jahe ya standby aja nah ini udah mau mateng ya jadi dari proses dia meletup-meletup itu masih kita masak kurang lebih 20 menit ya kita kacang kedelainya susu kacang kedelainya sesi pertama sudah mateng ini yang pakai daun jeruk sama jahe dan daun pandan tadi ya Langu sih enggak cuman ini ada sedikit rasa daun jeruk jadi kalau teman-teman enggak suka rasa daun jeruk bisa di-skip boleh pakai daun pandan saja yang penting di sini proses masaknya harus benar-benar lama dan apinya kecil serta kulit si kacang jangan diikut sertakan Oke ini saya sedang merebus susu kedelai yang prosesnya adalah direbus terlebih dahulu 15 menit lalu direndam dan dan hasilnya ini tidak langsung padahal saya cuma pakai daun pandan inilah review saya ya terakhir sebagai penutup di dalam video ini di awal video saya menyebutkan bahwa ada dua option untuk pembuatan susu kacang kedelai yang pertama option A saya sebut saja itu kacangnya tanpa direbus terlebih dahulu lalu direndam option kedua atau option B kacangnya direbus 15 menit baru direndam selama 7-12 jam saya mau kasih komen kalau yang tanpa direbus itu rasanya memang kita harus mensiasati supaya si susu kedelainya ini tidak langu ya pertama yang kedua tuh di lidah terasa kayaknya ada kacang-kacang menempel gitu ya kalau dengan proses direbus 15 menit yaitu option B saya merebusnya hanya dengan daun pandan dan itu pertama rasanya tidak langu kedua di lidah juga nggak ada rasa-rasa kacang jadi kalau saya harus memilih saya pilihnya option B yaitu dengan direbus 15 menit terlebih dahulu baru direndam begitu ya teman-teman ya tapi ini juga pilihan teman-teman mau option yang mana jadi kembali lagi ke teman-teman semua mau bikin susu kedelainya mau yang mana baiklah terima kasih banyak inilah komen saya untuk video ini bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati